Intro Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITechID bareng saya Fadil Nah, karena kebetulan sekarang kondisi harga komponen terutama VGA sudah cukup stabil Langsung aja, rakitan kali ini ada di harga 12 jutaan Dan punya performa yang keseluruhan cukup worth it dan cukup gokil Untuk kebutuhan gaming masa kini dan produktivitas masa kini pula Oke, untuk CPU-nya kita pakai Intel Core i3-1200F Dan CPU ini punya performa sudah jauh lebih kencang dari i7 Coffee Lake ke bawah Kenapa nggak pakai i3-Gun 10 yang biasa, yang mana lebih hemat Rp. 500.000? Ya karena nanggung, plus lebih future-proof karena ini generasi terbaru Ya walaupun i3-10105F masih jadi CPU sweet spot di harga 1 jutaan Lalu, untuk motherboard-nya kita pakai Asrock H610M HDV motherboard ini menurut saya sudah cukup ideal untuk Core i3-1200F Karena punya harga paling murah dengan fitur yang cukup Walaupun tiadanya slot M.2, kita masih bisa pakai SSD SATA Tapi kalau kalian butuh slot M.2, bisa ambil H610M HDV yang versi M.2 Dan nambah Rp. 300.000 lagi Untuk RAM, kita pakai Team Elite Plus 2K8GB 3200MHz RAM ini sengaja saya pilih karena punya speed yang udah pas Yaitu 3200MHz dan juga bisa membantu untuk mendongkrak performance Karena udah dual channel Walaupun RAM ini masih polos alias belum RGB Tapi yang keobati dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Untuk SSD, kita pakai Clive Neo N400 120GB SSD ini punya speed yang cukup untuk daily activity dan ukuran segini Walaupun pas-pasan untuk 2022 Demi pangkas budget, karena kita bakalan pakai harddisk lagi Yaitu si Gate Barakuda 1TB MFI alias yang baru Yang Ori, bukan Refurbish Nah untuk VGA disini, saya pakai Gainward GeForce RTX 3050 8GB Ghost Nah VGA-nya disini udah cukup mantep ya Dan harganya mumpung lagi stabil juga Sebenarnya performanya masih lebih baik RTX 2060 yang 12GB Tapi harganya masih Rp. 7.000.000 ke atas Jadi ya, VGA ini yang masih Rp. 6.000.000an ini jadi cukup lebih ideal lah ya Dengan performa yang cukup pula Dan semoga aja harganya gak naik lagi Karena nanti video ini bakalan kurang level fun Untuk power supply, kita pakai Cooler Master MWE Bronze 550W Power supply ini sudah terkenal banyak Direkomendasikan di forum-forum entusiast PC Dan terkenal juga karena durability-nya yang oke Dan karena kapasitasnya ini 550W Jadi cukup lah ya buat menopong seluruh komponen Bahkan kalau kalian mau upgrade VGA lagi nanti Untuk VGA sekelas RTX 3070 masih oke lah ya Atau RX 6700 XT gitu Untuk casing kita pakai Air Cool Carbonite Casing ini ukurannya ATX Jadi kalau nanti mau upgrade ke motherboard ATX ya Kita gak perlu lagi ganti casing Tapi kita disini pakai motherboard micro ATX Jadi bakalan sedikit kosong di bagian bawahnya Dan casing ini include fan rainbow satu buah juga Casing ini kenapa saya pilih karena harganya cukup murah dan sudah tempered glass Dan karena fan case disini cuma satu Jadi kita tambah fan Infinity Twilight 2 buah buat intake depan Total harga dari keseluruhan komponen berjumlah Rp12.413.000 Terhitung sejak video ini di upload ya Gak tau buat besok atau minggu depan Hariannya bakalan berubah lagi apa enggak At least itulah racikan yang saya buat di video ini Spek kayak gini cocok buat kalian yang ingin main game casual FPS, triple A dan sebagainya Untuk game triple A yang berat pun Seperti Cyberpunk atau RDR2 Udah nikmat juga Buat kalian yang editing grafis atau 3D modeling Di spek PC seperti ini cukup cocok juga Karena i3-1200F ini performanya masih lumayan ajib Walaupun cuma 4 core Dan juga saya bakal rekomen buat ganti mobile Apabila kalian mau upgrade CPU ke i5 Apalagi ke i7 Oke gitu aja video recekan ini Semoga membantu kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan juga cek deskripsi siapa tau ada yang bermanfaat disitu Ya, saya Fadhil Seperti biasa See you next time Stay safe Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax